What's up guys gue Arief, balik lagi di channel Arief King teman-teman dan malam hari ini gue akan nge-review kerak mesin dari pemakaian oli samping Total Grand Prix 2T teman-teman ya ini versi Total Grand Prix yang lebih mudah dibandingkan Total Grand Prix yang sebelumnya pernah gue review teman-teman ya yang botol biru itu, nanti akan gue cantumkan linknya teman-teman ya jadi gini teman-teman ya pemakaian ini kemarin itu di luar kebiasaan gue nge-review biasanya teman-teman karena biasanya cuma 300 kilo, 300 kilo, 280 nah kalau ini gue pake tuh jarak tempuhnya sangat-sangat di luar kebiasaan yang pertama gue pake 5 hari kerja, ya 1 harinya 25 kilo jadi 5 hari kerja itu totalnya 125 kilo, itu 5 hari kemudian di 3 hari terakhir itu, gue pake jalan-jalan ke Indramayu teman-teman Indramayu Sunter, itu setelah gue liat di map jaraknya 182 kilometer 180 kilometer dikali 2, karena kan PP ya, berangkat ke Indramayu, terus di Indramayu, Jakarta 182 kilometer dikali 2 plus kemarin beberapa hari lalu yang gue nge-vlog itu, gue pake ke Depok jadi Sunter ke Depok, itu setelah gue liat di map jaraknya ternyata 30 kilometer ya, PP, jadi 60 kilometer jadi totalnya 125 ditambah 182 ditambah 182 ditambah 60 kilometer kayak gitu ya teman-teman ya, jadi nanti review kerak mesinnya ini ya menurut gue ya, 90% akurat kayak gitu ya teman-teman dan sisanya segitu teman-teman 180an mili liter teman-teman ya kayak gitu dengan kemarin itu ya, gue kasih settingan basah terus teman-teman settingan basah total yang gue campur di tanki itu kurang lebih 150 mili teman-teman 150 mili jadi kalau misalnya gue kasih setelan standar semua mungkin bisa lebih irit lagi teman-teman mungkin itu sisanya bisa lebih banyak tapi kemarin gue kasih setelan basahnya itu totalnya gue campur di tanki 150 mili teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya ada bayangan ya oh iya, bensinnya pertalit settingan karbunya standar setelan pompa olinya juga standar kayak gitu teman-teman oke, langsung aja kita liat kerak mesin di bagian blok headnya teman-teman jadi begini nih ini adalah kerak mesin di bagian head bloknya teman-teman tuh, gimana pendapat kalian nih teman-teman ya hitam legam dia berpasir oke, yang pertama dia berpasir kemudian dia becek becek berpasir dan becek dan beceknya ini berat ya teman-teman gak licin teman-teman gak lengket tapi berat aja gitu gak lengket, cuma berat gitu kayak digesekin ke tangan tuh berat kemudian dia disini ini kerak apa semacam lumpur ya berkerak teman-teman tapi dia lumayan tebal ya men lumayan tebal lumayan tebal kayak gitu teman-teman ya dan becek banget teman-teman tuh dia itu kerak usin di bagian head bloknya teman-teman tuh masih sisa banyak padahal nih satu tanki terakhir tuh gue pake setelan standar teman-teman tapi masih becek ternyata ya tuh oke kira-kira kayak begini menurut gue ini termasuk berkerak dan tebal berkerak dan tebal ya apalagi dengan harga 100 ribuan ya teman-teman yang lain tuh udah pada bersih-bersih bahkan yang di bawah 100 ribu juga udah banyak banget yang bersih oke jadi ini termasuk tebal teman-teman kayak gitu langsung aja kita lihat businya ya kemudian untuk businya kira-kira begini teman-teman tuh tuh kelihatan ya tuh berkerak apa enggak bang ya kita lihat ya oh pinggirnya ternyata dia lumpur teman-teman dia sejenis lumpur aja dia enggak berkerak dia lumpur aja enggak berkerak tuh dan dia berpasir sedikit dan ujungnya kayak gitu teman-teman ya warnanya coklat bata dan kepalanya bersih ya di bagian apa namanya tempat apinya itu lompat itu bersih teman-teman hanya di bagian pinggir-pinggir disini aja nih dia agak berlumpur dia enggak berkerak teman-teman kalau si gasoli kemarin digini-giniin dia kayak ada ketombenya gitu ini enggak ada dan dia becek ya teman-teman ya becek tuh enggak berkerak teman-teman ya hanya kayak lumpur aja gitu kayak gitu ini mungkin kalau paketnya pertama bisa lebih bersihin lagi teman-teman oke kita lihat bagian head pistonnya teman-teman dan bagian head pistonnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya ini kemarin udah gua krok bersih by the way dan ini gua kasih setelah gua kasih oli baru ya posisi piston tuh bersih dan dia berpasir oke berpasir dan dia lebih lunak ya teman-teman ya daripada si apa namanya si gasoli kemarin dia ini teksturnya lebih lunak tuh lebih gampang di krok nih pakai kuku aja udah keangkat kalau si gasoli kemarin keras banget tuh ini lebih gampang diangkat pakai kuku teman-teman jadi kita bersihinnya juga lebih enak pakai kuku aja udah ngangkat jadi dia berkerak tipis dan berpasir banyak teman-teman dan dia becek lumayan becek kayak gitu ya teman-teman ya dan di bagian dinding dinernya pun becek teman-teman lengket banget oke jadi begitu teman-teman ya kesimpulannya ya oli ini keraknya tebal oli ini keraknya tebal dan pemakaiannya menurut gue ya gak irit banget ya termasuk irit ding termasuk irit ini karena gue setel boros ya gue setel boros dan sisanya masih lumayan banyak pemakaian mungkin hampir 600 kiloan mungkin ya 600 kurang lah 600 kurang dikit teman-teman 600 kilometer kurang dikit kayak gitu teman-teman jadi menurut gue ini oli irit yang pertama dan yang kedua keraknya tebal kayak gitu ya teman-teman ya gimana pendapat kalian nih tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati